Mayat lelaki yang belakangan diketahui bernama Yohanes Orlando, 16 tahun, korban tenggelam setelah mengambil buah ceri di dekat Kalimanggarai, ditemukan mengambang di Kali Banjir Kanal, Jalan Petamburan 2 Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat pagi 14 Desember. Penemuan jasad remaja yang telah putus sekolah dan kesehariannya menjadi pengamen tersebut, kali pertama ditemukan Nisan, 42 tahun, salah seorang warga yang sedang mencari ikan. Saat ditemukan, jasad korban sudah mulai membengkak dan mengeluarkan bau tidak sedap. Salah seorang kerabat korban Sri, 50 tahun, membenarkan bahwa mayat tersebut adalah Yohanes Orlando, alias Nando. Menurut Sri, pada Rabu 12 Desember, Nando bersama temannya berusaha memetik buah ceri dari pohonnya, karena licin, dia terpleset dan tercebur hingga terbawa arus. Sementara itu, anggota Polsek Tanah Abang Aibtu Sutriono mengatakan, tidak menemukan adanya luka pengeniayaan pada tubuh mayat. Untuk kepentingan penyedikan, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusomo I untuk divisum. Dari Jakarta Pusat, Deni Jainudin, Poskota TV melaporkan.